Sementara itu pemirsa kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri bersama pemerintah daerah beresmikan aplikasi uang digital atau kiris kepada puluhan pedagang tradisional di pasar Pahing Kota Kediri. Selain mempermudah transaksi jual-beli, aplikasi ini juga mencegah terjadinya pembayaran uang palsu. Pekan Kiris Nasional 2020 terus berlanjut. Kini kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri bersama pemerintah daerah meresmikan aplikasi uang digital tersebut untuk retribusi dan para pedagang di pasar Pahing Kota Kediri. Hingga saat ini ada lebih dari 20 pedagang sembako dan makanan resmi menggunakan metode transaksi jual-beli non-tunai ini. Tentu tanpa meninggalkan budaya tawar-menawar yang melekat pada pasar tradisional. Kiris sendiri merupakan metode transaksi pembayaran dengan menggunakan sken kode QR yang sudah distandartisasi oleh Bank Indonesia. Ini sebagai upaya untuk mengajak para pedagang tradisional agar mengikuti perkembangan pembayaran yang saat ini mulai digunakan warga. Selain itu dengan metode pembayaran ini, para penjual tidak perlu lagi menyediakan uang kembalian serta mencegah terjadinya pembayaran dengan uang palsu. Usai diresmikan, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar bersama Kepala Bank Indonesia Kediri Sofwan Kurnia mencoba langsung berbelanja dengan sistem pembayaran yang efektif ini. Sekarang ini transaksi itu tidak hanya pakai uang saja, tapi uang digital itu sekarang juga sudah banyak pemakainya. Kan juga sudah terbukti datanya orang yang memiliki uang digital itu banyak. Nah sehingga kita melengkapi para pedagang ini dengan kris ini. Nah ini gerakan yang sangat bagus menurut saya, karena tidak akan lama lagi semuanya sudah pakai uang digital. Perkiraan saya seperti itu. Contohnya sekarang seperti anak-anak yang usianya, orang-orang yang usianya katakan 40 tahun ke bawah. Semua mereka sudah pakai itu. Mamah-mamah, ibu-ibu ya, ibu-ibu semuanya juga pasti punya gopay, pasti punya uang digital, uang dana. Nah itu artinya kita ingin pedagang-pedagang kita di pasar juga menangkap para customer-nya itu menggunakan uang digital pakai kris ini. Sementara itu Bank Indonesia berharap nantinya secara massal pedagang akan menggunakan sistem pembayaran yang lebih mudah ini. Sehingga angka pembayaran dengan uang digital yang dilakukan masyarakat juga dapat meningkat. Ini kalau hari ini sekarang berdasarkan informasi dari Bank Jatib, lalu BMI, lalu ada Bank Nunggu, tadi dipergerakan sekitar 20 lebih ya. 20 lebih. Hanya di pasar. Ya di pasar, karena ini waktunya yang sangat pendek, kemarin waktu mulai diimplementasikan, jadi kita baru dapat 20. Tapi nantinya pasti kalau sudah melihat kemanfaatannya akan bertambah lagi, karena memang tidak perlu pegang uang, tidak perlu ada kembalian. Ya kadang kan kembalian itu yang cukup merepotkan, ada kadang kembalian kalau di pasar tidak terjadi, tapi ada juga yang memang kembaliannya pakai permen. Nah ini tidak akan ada kayak begini, karena bisa ada persis seperti yang ditransaksikan. Dari Kediri, Yanwar Deddy, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng, biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.